Intro Selamat pagi, salam jutra. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu isu paling panas berlaku di pilihan raya di Johor yang melibatkan parti pembangkang, perikatan nasional dan juga parti daripada kerajaan Pakatan Harapan BN untuk kerajaan perpaduan. Yang hangat hari ini ialah beraninya penjawat awam sekarang menentang kerajaan. Apa cerita bosku? Apa ceritanya sehingga ada laporan seperti ini. Penjawat awam menentang kerajaan. Awal hari ini tersebar di media sosial berkenan, sebuah poster melibatkan adun PH kawasan IJOK, Jafri Mejan yang memohon infak atau sumbangan bagi penubuhan pusat hidmat masyarakat atas kedudukannya sebagai wakil rakyat kawasan tersebut. Antara lain infak atau sumbangan itu diperlukan bagi membeli set komputer, printer, perabot pejabat, peti ais, sandboard, whiteboard, set sofa dan internet. Bagaimanapun, akaun bank yang digunakan bagi tujuan itu menggunakan nama Bakar Matjidi yang merupakan dikenalpasti sebagai seorang guru besar sekolah kebangsaan. Menjadi persoalan ramai oleh netizen hari ini ialah mengapa mereka menggunakan akaun peribadi kalau mau menerima sumbangan. Mereka kata perlu yang tempat disalurkan uang ini ialah bukan akaun peribadi tetapi akaun mana-mana syarikat atau pertubuhan ataupun akaun pusat hidmat masyarakat tersebut. Karena dikhawatiri takut-takut nanti berlaku pula salah guna kuasa, salah guna ataupun pecah amanah. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang mengecam tindakan pengumpulan derma itu kerana kata mereka, wakil rakyat sepatutnya menolong rakyat, bukannya memohon pertolongan daripada rakyat. Lebih menjadi perhatian ialah kerana akaun bank yang digunakan bagi tujuan mendapatkan sumbangan itu melibatkan seorang penjawat awam iaitu seorang guru besar. Saudara-saudara sekalian, menurut satu surat yang telah ditularkan di dalam laporan sabudin.com ini, Semakan aduan penggunaan akaun peribadi guru besar untuk pengumpulan dana politik. Saya telah menerima aduan dalam laman media sosial dan beberapa saluran perhubungan berkenaan isu, seorang guru besar yang menggunakan akaun peribadi beliau sebagai saluran pengumpulan dana bagi tujuan politik. Partisipasi penjawat awam dalam politik kepartian juga telah menimbulkan kegusaran dalam kalangan ibu bapak dan komuniti. Penglibatan pentadbir sekolah juga dilihat akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada pembangunan dan pengurusan sekolah. Besar harapan saya agar pihak puan dapat memastikan tindakan dan sesatan dapat dijalankan mengikut laras perundangan dan aturan tata tertib profesionalisme penjawat awam. Surat ini ditulis oleh yang menjalankan amanah Atika Syariah binti Syaharuddin, setiausaha politik kepada Menteri Pendidikan Malaysia. Ditujukan kepada yang berhormat Puan Siti Zakia binti Ceman, Ketua Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Saudara-saudara sekalian beraninya seorang penjawat awam menunjukkan sukuan secara terbuka kepada blok pembangkang. Kejadian ini dengan sendirinya mengesahkan dapatan sebuah kajian baru-baru ini yang mendapati majoriti penjawat awam di enam negeri yang mengadakan PRM tidak memberi sukuan kepada calon-calon kerajaan perpaduan. Sehingga kini belum ada respon daripada adun ijok atau guru besar terbabit dalam isu ini. Secara prinsipnya, penjawat awam atau kakitangan kerajaan mestilah memberi sokongan kepada kerajaan semasa. Meskipun undi adalah rahsia, tetapi menunjukkan wajah sokongan kepada wakil rakyat pembangkang secara terbuka, malah membenarkan akaun banknya digunakan bagi tujuan pengumpulan dana wakil rakyat berkenan, barangkali suatu tindakan yang keterlaluan bahkan mencabar kerajaan. Maksudnya, terlalu berani penjawat awam berkenan memperlihatkan pendirian politiknya. Sehubungan itu, setiausaha politik Menteri Pendidikan Atika Syariah Saharudin dengan segera telah pun menulis surat kepada Ketua Unit Integriti Kementerian Pendidikan Puan Siti Zakia Cehman agar melakukan siasatan dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Katanya, beliau telah menerima aduan melalui media sosial dan beberapa saluran lain berkenan isu tersebut yang melibatkan seorang guru besar yang menggunakan akaun bank peribadinya sebagai saluran bagi pengumpulan dana politik. Menurutnya lagi, partisipasi atau penglibatan penjawat awam dalam politik kepartian telah menimbulkan kegusaran. Seterusnya, tegas Atika Syariah berharapan beliau agar pihak Puan dapat memastikan tindakan dan siasatan dijalankan mengikut laras perundangan atau dan aturan profesionalisme penjawat awam. Saudara-saudara sekalian, menggesa siasatan dan seterusnya memastikan tindakan diambil dengan segera terhadap guru besar terbabit tentunya sesuatu yang wajar kerana haruslah difahami. Tidak ada kerajaan dalam dunia ini yang hanya tersenyum saja bila ada kakitangan awamnya tidak menyokong kerajaan yang sedang berkuasa. Sebagaimana disebut di atas tadi, kakitangan awam mesti bersama dengan kerajaan semasa walaupun undi ketika pilihan raya adalah rahasia. Untuk memastikan kerajaan perpaduan ini lebih berwibawa, isu seperti ini haruslah ditangani dengan segera dan tidak harus dibiarkan terus berleluasa. Membiarkannya tanpa tindakan lebih memungkinkan, kerajaan disebut ajak dalam segala programnya dan seterusnya akan kalah bila nanti pilihan raya tiba. Abnuar Ibrahim mesti melihat perkara ini dengan serius dan wajib berbuat sesuatu di semua kementerian dan sektor penjawat awam. Jika tidak ditangani dengan segera, bersedialah ditimpa kekalahan pada PRU 16 nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk kali ini. Saudara, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang memang terburuk sekali untuk PAS dan Bersatu. Manakan tidak, bekas pemimpin PAS dan Bersatu bersama dengan 200 ahli serta IAmanah. Dua orang bekas pemimpin utama PAS dan Bersatu bersama lebih. 200 ahli dua parti itu akan menyertai parti IAmanah, kata pengerusi IAmanah Johor, Aminul Huda Hassan. Aminul Huda berkata, majlis penyerahan sebahagian borang keahlian amanah oleh bekas exko kerajaan negeri Johor dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun bersama ahli-ahli mereka akan dilakukan di Sungai Abong Muar esok dan sebahagian lagi di Taman Rekreasi Taman Uda Utama Perling di sini ahad ini. Penyertaan mantan exko dan mantan adun daripada Bersatu dan PAS itu adalah satu isyarat yang jelas terhadap penerimaan kepada perjuangan amanah yang membawa semangat rahmah seperti yang ditunjukkan oleh Oleh Raham Datu Sri Salahuddin Ayub. Kami juga yakin bahawa kemasukan ini menunjukkan rakyat gembira dengan kerajaan perpaduan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim, kata beliau, dalam satu kenyataan hari ini. Aminul Huda yang juga timbalan pengurusi Pakatan Harapan PH Johor berkata, borang keahlian akan diserahkan kepada Presiden Amanah Datu Sri Muhammad Sabu dalam dua majlis cerama di kawasan itu. Walau bagaimanapun tidak menamakan dua pemimpin yang dimaksudkan tersebut. Menjadi persoalan besar kita sekarang ini ialah siapa dua pemimpin besar, dua pemimpin daripada PAS dan Bersatu itu, pemimpin utama PAS dan Bersatu ini yang menyertai parti amanah tersebut. Dan, apa pendapat anda sekalian? Adakah benar penyertaan mantan ekskodan, mantan adun ini daripada Bersatu dan PAS itu adalah satu isyarat yang jelas terhadap penerimaan dan perjuangan amanah yang membawa semangat rahmah, Seperti yang ditunjukkan oleh Arahil Hamad Datu Sri Salahuddin Ayub. Dan, adakah ini juga ialah satu isyarat bahwa ini adalah keyakinan rakyat bahwa rakyat sedang gembira dengan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, ramai pada mulanya, cuba mahu mempertikaikan kredibiliti kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Namun, sejak dua menjak ini, kebelakangan ini, lebih ramai orang yang mula mengiktiraf kehebatan Datu Sri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!